Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim telah memulai program makan bergizi gratis sejak Januari 2024. Hal itu diungkapkan editor buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan. Buku Strategi Bangsa sendiri diklaim merangkum pemikiran-pemikiran Prabowo. Dirgayuza menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, Prabowo menggabungkan pendekatan data science dan human science. Menurutnya, setiap data memiliki cerita manusianya. Sebagai contoh, mereka pernah melakukan studi antropologi di Sukabumi, lokasi uji coba program makan bergizi gratis. Dia menambahkan bahwa dalam uji coba tersebut, mereka mengikuti berbagai kegiatan anak yang penting untuk kesehatan dan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!